Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama Predison Kalian Berseriak Libra di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya, saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa propusi atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 Dapat-dapat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha dagang sudah laris lancar, tapi di guna gunakan atau di santan orang, sehingga jadi sepi? dan untuk anda yang jomblo, apakah jantan selalu ditorang? Atau mungkin yang diudah yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses KRL? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga, 0852 8282 75 68 Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian, ada kartu Egg of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasannya karir atau perjalanan kalian di hari ini. Meskipun perjalanan sempat pontang-panting, namun saat ini kamu berhasil memegang kendali. Jadi kalian meskipun kalian ini dalam fase bersusah-susah dahulu, tetapi kalian akhirnya bersenang-senang kemudian. Jadi kalian sedang dalam situasi yang berhasil memegang kendali dalam pekerjaan kalian di hari ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian, ada kartu KNAK OF WANTS. Kartu ini menggambarkan bahwasannya bisnis kalian di hari ini, kalian dalam situasi yang tergesa-gesa. Mungkin kalian kali ini mengharapkan keuntungan yang lebih, sehingga kalian tergesa-gesa dan kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini kurang tepat, sehingga omset dan pemasaran kalian juga cukup lah berkurang. Juga asamaran kalian juga semakin sedikit, sehingga bisnis kalian berjalan kurang baik dan kuranglah lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian, ada kartu 2 OF WANTS. Kartu ini menggambarkan bahwasannya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Semandiri apapun dirimu, pada akhirnya kamu memang harus mengakui kebutuhan akan cinta. Jadi kalian ini untuk kalian single, sebenarnya kalian ini butuh cinta, tetapi kalian ini membutuhkan waktu yang tepat untuk memantaskan diri. Jadi kalian ini sedang memperbaiki diri, tetapi kalian ini tetap membutuhkan hubungan yang pasti atau cinta. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian, ada kartu DAHAIROPE. Kartu ini menggambarkan bahwasannya keuangan kalian di hari ini, sebaiknya kamu tetap mengelola keuangan secara disiplin, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalian ini tetap harus konsisten dengan mengelola keuangan kalian. Meskipun keuangan kalian di hari ini sangatlah lancar, kalian harus tetap mengelola. Jangan kalian ini keuangan kalian lancar, tetapi kalian jangan membuatnya berfoya-foya, atau membelikan yang sesuka hati kalian. Jangan seperti itu, kalian harus tetap mengondisikan keuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang joblo, apakah jantung selalu ditolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi Ki Ahmad sekalian juga, 0852-8282-7568 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!